Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd Ada pertanyaan dari Danwaris Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dalam hukum Islam Terutama upacara dan sejumlah hal lainnya Ada yang berpendapat bid'ah Tapi ada yang mengatakan itu hanya adat Bagaimana Muhammadiyah dan kita yang sebagai tokoh masyarakat Menjelaskan itu kepada masyarakat khususnya Muslim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kepercayaan yang saudara berikan kepada majestarjih dan tajidid Untuk menjawab pertanyaan yang saudara ajukan Dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah Ada empat hal yang mendasar dalam ajaran Islam Yang perlu dipahami Yaitu akidah, akhlaq, ibadah, dan muamalah duniawiah Akidah adalah pokok-pokok ajaran agama Yang harus diakini oleh umat Islam Sebagai konsekuensi atas keimanannya Secara ringkas Perasalahan akidah ini terangkum dalam rukun iman yang berjumlah enam Dalam hal ini Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni Bersih dari gejala-gejala kemusyrikan Bid'ah dan kurafat Tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam Sementara akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang Yang dari sifat tersebut timbul suatu perbuatan dengan mudah atau gampang Tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan Dalam hal ini Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia Dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia Adapun ibadah ialah bertakaruk Mendekatkan diri kepada Allah Dengan jalan menaati segala perintahnya Menjauhi larang-larangannya Dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah Dalam hal ini ibadah terbagi menjadi dua macam Iaitu ibadah umum dan ibadah khusus atau mahdoh Ibadah umum adalah segala amalan yang diizinkan Allah Sedangkan ibadah khusus atau mahdoh adalah Jenis ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah secara rinci Baik tata cara maupun formatnya Majestar Jih dan Tajudid meyakini bahwa Bid'ah dapat terjadi pada dua bidang Yaitu akidah dan juga ibadah khusus atau mahdoh Sehingga segala hal yang berhubungan dengan akidah dan ibadah khusus Harus berdasarkan kepada dalil yang ma'bul Ini didasarkan pada beberapa dalil Baik dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah S.A.W Di antaranya Yang artinya Katakanlah Jika kamu benar-benar mencintai Allah Ikutilaku Niscaya Allah Mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Kemudian Hadis Dari Aisyadullah Yang mengatakan Rasulullah S.A.W Bersabda Barang siapa yang mengadakan-adakan dalam perkara agama kami Yang tidak ada perintahnya Maka perkara tersebut tertolak Dalam persoalan ibadah khusus Bahkan Terdapat kaedah fikih yang menyebutkan Al-aslu fil ibadati at-tahrim Hukum asal ibadah adalah haram Sampai ada dalil yang memerintahkannya Ada pun dalam hal muamalah Istilah bid'ah ini tidak berlaku Muamalah sendiri adalah Segala hal atau perkara Yang berhubungan dengan urusan duniawi Merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dalam hal ini Dapat dikategorikan ke dalam bidang muamalah Sehingga pada dasarnya ia diperbolehkan Asalkan di dalam media yang digunakan Untuk merayakan tidak melanggar aturan agama Dan norma sosial Sebagaimana hadis Nabi SAW Dari Anas Ia berkata Pada masa Rasulullah baru hijrah ke Madinah Warga Madinah memiliki dua hari raya Yang biasanya di hari itu mereka bersenang-senang Rasulullah kemudian bertanya Perayaan apakah yang dirayakan Dalam dua hari ini Warga Madinah menjawab Pada dua hari raya ini Dahulu di masa jahiliyah Kami biasa merayakannya dengan bersenang-senang Maka Rasulullah bersabda Sungguh Allah telah Mengganti hari raya kalian Dengan yang lebih baik Yaitu Idul Adaha dan Idul Fitri Ruahu Abu Dawud Dalam memahami hadis tersebut Majestarjih dan Tajdid Berpendapat bahwa Larangan Nabi untuk membuat Perayaan hari raya Pada hari tertentu Berlaku pada perayaan-perayaan Yang terkait dan atau diakini Sebagai ibadah Apabila perayaan tersebut Tidak terkait dengan ibadah Maka kami memandang itu Sebagai bagian dari mu'amalah Sehingga hukum asalnya adalah boleh Selama tidak bertentangan Dengan ajaran agama Kadhafiqih menyebutkan Al-aslu fil mu'amalati alibahah Fala yuhzor Fala yuhzoru minha Illama haramahullah Hukum asal dalam Permasalahan mu'amalah adalah Mubah atau boleh Tidak dilarang kecuali Yang Allah haramkan Kemudian Al-aslu fil asya'i alibahah Hatta ya dulad dalilu Ala adamil ibahah Hukum asal segala sesuatu Adalah mubah atau boleh Sampai ada dalil yang menunjukkan Ketidakbolehannya Kemudian Al-umuru bimoko sidihah Segala perkara tergantung Niatnya Termasuk yang dibolehkan Dalam hal ini adalah Pelaksanaan upacara Sebagai salah satu Bentuk refleksi Atas perjuangan Para pahlawan Yang telah mampu Mengibarkan merah putih Sebagai tanda kemerdekaan Dengan demikian Menurut kami Hormat kepada bendera Ketika melaksanakan upacara Juga bukan Merupakan bentuk penyembahan Ya Melainkan sekedar wujud Penghormatan Kepada jasa para pahlawan Yang telah mengorbankan Seluruh jiwa raga Demi kemerdekaan Indonesia Atas dasar itulah Kami berpendapat bahwa Hormat kepada bendera Bukan termasuk Sesuatu yang dilarang Dalam agama Namun demikian Yang perlu diperhatikan Terkait upacara bendera Dalam rangka Merayakan kemerdekaan Secara umum Atau dalam upacara-upacara lain Secara umum Antara lain adalah Pakaian yang dikenakan Para petugas upacara Seperti Paskebra Pasukan pengibar bendera Para paskebra Ini hendaknya Memakai busana Yang sopan Dan menutup aurat Hal-hal lain Yang diperbolehkan juga Berlaku pada tradisi Atau adat-adat Yang dilakukan Di tengah masyarakat Menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia Dalam bentuk Perayaan yang sifatnya Mengenang jasa Para pahlawan Yang telah gugur Membela tanah air Apabila Jika dalam Acar tersebut Diisi dengan Kegiatan-kegiatan Kegiatan positif Dan bermanfaat Seperti Pengajian Ceramah Kebangsaan Dan penanaman Nilai-nilai Patriotisme Dan nasionalisme Kepada para pemuda Namun Apabila Dalam perayaan Kemerdekaan Diisi dengan Cara yang Tidak selaras Atau Bertentangan Dengan syariat Dan juga Norma sosial Maka Perayaan tersebut Dapat dikategorikan Sebagai Perbuatan yang Sia-sia Atau bahkan Dilarang Dalam hal ini Rasulullah Memperingatkan Umatnya Agar meninggalkan Perbuatan yang Sia-sia An-Nabi Hurairah Kala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Inna min Husni Islam Il-Mar'i Tarkuhu Ma la Ya'ni Ruahu Ibnu Hiban Dada Burairah Yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersabda Sesungguhnya Di antara Ciri baiknya Islam Seseorang Dalam Meninggalkan Sesuatu Yang tidak Berguna Kemud Bahkan Al-Quran Menyebutkan Salah satu Ciri Mumin Yang sesungguhnya Adalah Mereka Yang mampu Menjauhkan Diri Dari Hal-hal Yang tidak Berguna Dan Orang-orang Yang menjauhkan Diri Dari Perbuatan Dan Perkataan Yang Tidak Berguna Selain itu Yang juga Perlu Diingat Adalah Jangan Sampai Perayaan Hari Ulang Tahun RI Yang Dilakukan Terjerumus Kepada Perlaku Israf Berlebih-lebihan Dan Mubazir Yang justru Akan Menudai Makna Kemerdekan Itu Sendiri Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Perlaku-perlaku Tersebut Ya Ya Bani Adam Khuzu Zinatakum Inda Kuli Masjid Wa Kullu Wasyribu Wa La Tusrifu Innahu Layhibbul Musrifin Hayana Adam Pakailah Pakaianmu Yang indah Di setiap Memasuki Masjid Makan Minumlah Dan Janganlah Berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang Berlebih-lebihan Kemudian Firmanya Innal Mubazirina Kanu Ikhwana Syayatin Wakana Syaitanu Lirabihi Kafuro Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu Adalah Saudara-saudara Setan Dan Syaitan itu Adalah Sangat Ingkar Kepada Tuhannya Dari Sinilah Peran Saudara Sebagai Tokoh Masyarakat Untuk Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Di tempat Anda Tinggal Bahwa Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Sejauh janya Diisi dengan Acara-acara yang Positif Dan Edukatif Agar Komitmen Dan Rasa Nasionalismi Warga Masyarakat Sekitar Anda Dapat Meningkat Hal Yang Perlu Diperhatikan Juga Bagi Saudara Dan Tokoh Masyarakat Yang Lain Diantaranya Dalah Tentang Pemilihan Jenis Lomba Yang Diadakan Dalam Menyambut Perayaan Hari Kemerdekaan Perlomban Yang Diselenggarakan Harus Dijauhkan Dari Hal-hal Yang Dilarang Dalam Agama Seperti Judi Dan Taruhan Allah Subhanahu Berfirman Ya Orang-orang Yang Beriman Sesungguhnya Meminum Khamar Berjudi Berkorban Untuk Berhalah Mengundi Nasib Dengan Panah Adalah Termasuk Perbuatan Syaitan Maka Jauhilah Perbuatan Perbuatan Itu Agar Kamu Yang Dapatkan Keberuntungan Selain itu Yang Tidak Kala penting Perlombaan Yang Diadakan Sejogjanya Adalah Lomba-lomba Yang Secara Esensi Dapat Membentuk Generasi Muda Agar Menjadi Manusia Yang Berkarakter Bukan Lomba Yang Sekedar Bersifat Huruhara Tidak Mendidik Dan Jauh Dari Nilai-nilai Luhur Bangsa Maupun Agama Demikian Penjelasan Dari kami Semoga Dapat Menjelaskan Surah Muhammadiyah Nombor 16 Tahun 2018 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih